musik 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 di media sosial bahwa kita dapat jatah kiriman 10.000 keping belakang KTP dari pusat karena kita daerah Kabupaten kota memang tidak diizinkan untuk menjatak belakang sendiri makanya semua belakang KTP itu dicukupi dari pusat sementara kemarin diberi 10.000 nah susahnya yang sedang antri dan sedang memegang e-KTP sementara jumlahnya di atas 20.000 makanya tentu ini akan kita cek kemudian menjadi bahan evaluasi buat pemerintah pusat agar dimohon segera bisa mencukupi kebutuhan di daerah-daerah untuk ini apa sudah tersebar di seluruh kecamatan Cikapupaten ya tersebar di seluruh kecamatan kalau kecamatan Lumajang tadi saya cek 380 jatahnya tetapi ternyata yang antri juga seribu lebih seribu lima ratus dan ini terjadi di kecamatan yang lain juga untuk kekurangan diberi berapa pun begitu karena ini kan akumulasi dari keterlambatan tahun kemarin gitu jadi ada akumulasi-akumulasi sehingga jumlahnya semakin banyak Pak Wati dan saya kan berjanji bahwa akan mempercepat pelayanan KTP nah solusinya adalah mencetak KTP sementara dalam bentuk kecil seperti e-KTP itu hanya untuk lebih efisien dan lebih mendekati mirip lah dengan KTP meskipun itu tulisannya adalah surat keterangan dan KTP terima kasih udah